Kak Ecem lho, orang kaya ya? Orang kaya dia, orang kaya dia. Orang kaya, orang kaya. Gak ada kamar mandinya, bawahnya gerowak-gerowak itu gak ada. Gak ada. Kamar mandinya gak warna-warni, yang sisanya keramik-keramik lain. Bisa-bisa yang keramik lain gak ada dia. Bisa-bisa ya? Ada bentuknya segitiga ya? Bener-bener. Eh, lu miskin juga kan dia? Terima kasih. Halo, selamat datang di Talk Post Academy. Indra Jaga Shura Insomnia, Tini Winnie Beatty. Dan juga Demon and Prince. Ada biskuit yang masih kecil. Gila, biskuit yang masih kecil. Gak berikan. Oh, kaya temennya coki-coki ya? Ya, temennya satu beret biasanya. Temennya coki-coki mah ternyata muslim. Coki, cokinya dua dong. Ini ada Halda hari ini yang akan ikut belajar sama kita. Benar sekali. Halda adalah adik dari? Arapah. Oh, Arapah ya? Arapah. Masih hampir sekarang. Gak sih, udah selek dikit. Wah, selek dikit. Mending cabut dah daripada masuk manajemen Arapah. Ya, bener. Manager kamu ya? Iya, dia manajer aku. Potongannya gede ya? Enggak kok. Jangan ngomongin keluarga dulu, itu mau belajar. Gak, karena kita masih satu keluarga. Jadi dia kayak baik hati gitu. Apo, tepuk dikit aja dikit dong. Oh, oke. Nah, ini Halda di Topo Admit. Di mana tempat kita belajar hal-hal yang kita mau tahu. Nih, nanti kita akan datangin ahlinya. Kemarin itu kami belajar soal acting. Belajar seks. Belajar seks. Belajar seks. Bener. Bener. Itu kuduh, 18 tahun gak? Iya, iya, iya. Makanya aku gak diundang, kan masih kecil. Iya, aku 19 tahun. Nah, udah cukup. Iya, kamu aja sama aku gedean aku. Iya. Berantem dah, coba ini. Ini aku kelima pulang. Ini aku kelima pulang. Ini aku kelima pulang. Ayo, tampak lagi liat di Jumini ini, ayo. Jumini ini, ayo. Cicil-cicil. Aku 2004. Aku 2004. Kamu? 2001. Ih, kita beda. 3. Nah, ngapain tuh? Ya, berarti kamu masih kakak kelas aku kalau SMA ya? Iya. Iya, kita masih ketemu kalau di SMA. Apakah umur berapa? Dia umur 98. Ngobrolnya gue tebang lho padanya. Mau ditebang. Mau ditebang. Eh, tapi emang guru masih ngajar pake ginian ya? Iya lah. Emang enggak. Udah enggak, udah pake iPad sekarang. Emang iya. Sekolahan mana ini pake iPad? So tau lu. Emang pake iPad apa nih? Ditebangnya pake iPad. Jadi muridnya banden ditebang pake iPad. Enggak, muridnya pake iPad. Hari ini kita mau mengundang seorang konten kreator yang sebenernya pekerjaan asli. Sekolah ini adalah psikolog. Nah, kita bakal ngobrol bagaimana kejiwaan-kejiwaan kita. Iya. Kita akan undang ini dia, Indah Sundarijayani. Kakak Indah ini adalah seorang psikolog dan juga konten kreator. Betul, di konten-konten yang sering ngebahas soal kesehatan mental ya. Yes. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita akan lihat dulu ini ada video-video latihan persip di... Bunga usaha. Bunga usaha. Bunga usaha. Ya, berarti ada atep gini ya? Ada atep gini. Ada atep. Ada atep. Ada beberapa twitter-twitter yang akan kita lihat. Tweet-tweet yang akan kita lihat menurut Twitter dan generasi-generasi sekarang. Lihat. Ya. Ya, kita bedah. Benar-benar gak ngerti sama angkatannya sekarang yang baru mulai cari kerja di kelahiran tahun 2004. Mau mulai cari kerja di tempatku baru training. Suatu hari terus mundur dengan alasan kerja berat. Padahal dia kerjanya cuma duduk nempelin label. Nih, Boomer ngikutin mitos. Gen Z ngikutin FYP tiktok. Ya. Gen Z ini lembek banget kalo kerja. Jangankan kerja bang. Teman-teman gue masih pada magang aja ngeluh-muluh pada pake koyo di jidat. Pulak-balik dan bilang kayaknya gue gak bisa deh kerja kantoran. Ini, ini, ini. Generasi-generasi ini memang beda didikannya. Jadi ngaruh ke psikologisnya apa gimana kain? Sebenernya tuh tiap generasi tuh emang ada karakteristiknya masing-masing sih kak. Jadi tapi ini tadi sebenernya gue senyum-senyum juga sih baca tweet itu. Karena sejujurnya fenomena itu tuh jadi fenomena yang ditanyakan dan dibahas oleh lebih dari satu perusahaan gitu. Kenapa? Gak tau ya maksudnya gini gue sering ngisi training ataupun seminar di perusahaan-perusahaan kan gitu. Dan hampir semua perusahaan pasti minta sesi khusus gimana kita bisa handle Gen Z. Kenapa emang? Karena ternyata sesulit itu ngadepin Gen Z. Tapi emang iya tau. Ibu gue aja gak sanggup ngurusin gue. Pantesan kemarin si Arapa whatsapp gue bang lu ada kerdus gede gak? Mau buang adik gimana? Kayak kucing. Iya mau dibuang kucing-kir tol. Kayak kucing. Tapi emang si lemah itu kan ya. Lemah apanya? Maksudnya secara mental itu ya? Sebenernya gini ya gue gak bisa bilang Gen Z lemah secara mental juga ya. Karena sebenernya gak semua sih gitu. Cuman kalo kita ngomongin ke karakter secara mayoritas fenomenanya emang banyak nih. Para generasi muda yang mungkin cenderung agak kurang struggle gitu secara mental. Terutama kalo dapet tekanan ataupun tuntutan. Dan itu memang jadi karakter generasi sebenernya. Jadi kalo tiap generasi tuh punya karakternya masing-masing gitu loh. Nah Gen Z ini mereka-mereka yang sebenernya karakternya melek akan teknologi. Digital. Pinter-pinter. Cuman gue ngomong. Tapi somehow karena informasinya terlalu cepet nyampe. Belum cukup waktu untuk mengolah. Udah ngomong duluan. Oke. Apakah mungkin karena bias mendapatkan uang bukan hanya bekerja di perusahaan kali ya? Yes. Jadi banyak orang yang seakan kerjanya easy. Cuman bikin konten bisa kaya, bisa terkenal. Kenapa gue harus bekerja di perusahaan? Bener. Kenapa harus ngikutin kata-kata orang? Ini gak passion ku ini. Kerja di kantoran gini gak passion ku. Passion ku ngereview skin care nih. Sabar, 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 sabar. Jadi kayak contohnya gini. Aku kan punya kantor ya. Kantor podcast gitu. Nah airnya tuh agak lemes. Kenapa ya? Harus pake pipa yang berapa ya? Beda. Ini beda. Jadi ada beberapa yang kita recruitment. Baru kerja sehari. Langsung besoknya cabut. Alesannya apa? Alesannya gue gak bisa menghandle pekerjaan ini. Loadnya terlalu besar. Hei anjing lo baru kerja sehari. Sabar, sabar, sabar. Weh bapak ibu kita itu kerjanya bangun. Aku jalan. Ngumpulin rempah-rempah. Hei. Tapi emang ini sih. Aku juga kayak gitu. Aku gampang menyerah sih. Tuh. Soalnya kayak merasa kayak. Oh aku gak butuh ini sih. Kalau aku gak bisa ini. Aku bisa ke yang lain gitu. Mungkin pola pikirin. Kalau misalnya kita dapet kayak gitu. Kita ngulik kan. Gimana caranya biar kita bisa nyaman. Bisa oke di situ tuh. Nah kalau anak-anak sekarang. Aduh nyerah deh aku kesana. Itu apa sih sebenarnya dok? Sebenarnya karena. Oh emang dokter? Bukan dokter sebenarnya. Apa sebutnya? Kan gak mungkin panggilnya Lok gitu kan. Iya iya iya. Enak ya. Enggak aja kak. Panggil namanya juga sebenarnya gak apa-apa. Maksudnya gini. Jadi ya itu tadi gitu yang Kak Surya bilang gitu. Anak-anak zaman sekarang kan memang sebenarnya. Sisi positifnya mereka kreatif ya gitu. Mereka selalu punya kayak berbagai macam alternatif. Dari satu pekerjaan. Atau satu posisi tertentu. Akhirnya ketika mereka ngerasa gak bisa disini. Ah tenang kok masih ada peluang yang lain. Gitu loh. Sementara kalau generasi-generasi sebelumnya kan mungkin secara lahan pekerjaan. Atau kesempatan tidak sebesar sekarang ya gitu. Jadi mereka sering kali. Yaudah deh ini berdarah-darah berdarah-darah deh disini gitu. Karena belum tentu bisa dapetin tempat lainnya yang lebih enak juga. Oke. Nah lu pernah kerja gak? Ini pagi kerja. Inilah gak sebelumnya. Sebelumnya. Ngapain gitu ngaci tembok. Ngapain pernah. Tapi pernah jualan gambaran dulu. Apa? Jualan gambaran yang gini. Gambaran yang gini. Nah itu lu sehari juga gak nyaman itu rasanya gak passion lu tuh jual gambaran. Tapi itu passion gue tau. Gue laku bang. Banyak yang beli. Banyak yang beli? Karena lu bisa persuasi untuk menjual sesuatu. Iya. Soalnya bocah kampung tuh kenal sama gue gara-gara gue jualan gambaran. Oh gitu. Kalo beli gambaran di Alde aja. Iya beli di Alde aja. Berarti kampung lu tuh top of mind tukang gambaran tuh lu gitu. Iya soalnya gue murah bang. Oh di lu murah? 2003 jari. 2003 jari? 2003 jari itu gimana? Jari nya tuh dia diungur pake jari. Tebelnya. Iya tebelnya gitu. Gambaran ditumpuk. Gambaran tuh main. Ada yang tepokan. Tepokan. Ada yang potong roti gitu. Ini gak ngerti gambaran diceti. Bukan akamsi. Kak Ece mah orang kaya ya. Orang kaya dia. Orang kaya dia. Orang kaya. Orang kaya dia. Orang kaya. Gak ada kamar mandinya. Bawahnya berwak-berwak itu gak ada. Gak ada. Kamar mandinya gak warna-warni. Yang sisahan keramik-keramik lain. Gak ada. Sisahan keramik lain gak ada dia. Bisa-misa ya. Iya bisa-misa. Ada yang pentungnya segitiga ya. Bener-bener. Eh lu miskin juga menurut dia. Di kamar mandi lu ada batu gede gak? Biar gak ada ular naik. Biar tikus sama ular naik. Ditutup disitunya kan. Kak Enda ketawa-ketawa miskin juga. Hahaha. Pernah relate. Pernah relate. Pernah relate. Namanya kita hidup kan berusaha. Iya pasti ada usaha. Tapi kak yang. Kalau misalnya kayak kata Pak Suria. Kalau kata Pak Suria. Dia kan selaku bos nih. Selaku bos. Kalau mendapati hal begitu. Kira-kira. Apa yang kita lakukan. Kira-kira bisa kita bisa nebak nih. Kayaknya ini mungkin. Anaknya kurang passion kali disini. Kita sebagai. Tapi dia punya potensi gitu. Iya. Kita sebagai pemilik perusahaan. Apa yang kita lakukan. Biarin aja kak. Atau coba tarik. Nih sebenernya salah satu karakter Gen Z itu. Mereka seneng diapresiasi. Oke. Kalau karakter generasi sebelumnya kan. Tipikal yang di push push push. Udah berhasil pun. Belum tentu dapet apresiasi kan. Iya. Ya udahlah gak apa-apa. Yang penting gue gajian dapet duit selesai. Iya. Kalau yang sekarang. Mereka tuh seneng banget diapresiasi. Kalau kitanya udah bisa nge-apresiasi. Kita udah bisa nge-encourage mereka nih. Ngasih mereka kayak validasi. Ngasih mereka. Afirmasi-afirmasi positif. Oh kamu keren. Oh kamu hebat. Bagus. Setelah itu kita nge-push mereka pun. Mereka biasanya lebih willing tuh. Untuk bekerja. Karena. Oh ternyata bos saya baik. Oh bos saya tuh orangnya apresiasi saya kok sebelumnya. Wajar dong setelah itu dia nuntut saya untuk bekerja lebih keras. Aku mau nanya. Itu berhubungan sama gentle parenting gak? Gentle parenting. Gentle parenting apa? Orang tuh gak boleh marah-marah. Dia gak ngerti gentle parenting. Gentle parenting apa? Yang dia tau kalau ngomongnya sembarangan mulutnya dicabein. Dia tau. Dia tau bener. Oh itu? Bukan. Gentle parenting itu kebalikan itu. Gak pernah dipukul. Apa-apa diajak ngobrol. Gak boleh bilang jangan. Kakak pernah di empos itu pantatnya. Empos tadi. Kakak pernah di empos. Dicube terus diputer. Itu di empos. Tapi emang kalau bocah bojong kayak gitu tau. Bocah bojong kenapa? Kalau misalkan bader dikit tuh di empos. Di empos. Itu kalau kayak gitu orang tuanya yang salah apa anaknya? Nah. Nah itu dia. Nah ini gentle parenting nih. Bagaimana masalah parenting? Masalah parenting ya. Nah itu balik lagi sebenernya ke generasi dan perkembangan zaman lagi sih sebenernya. Dulu mungkin di empos tadi. Kalau Ata Halda itu masih oke untuk dilakukan orang tua ke anak-anaknya. Karena memang karakternya keras. Perjuangan yang harus ditempa di dunia nyata juga keras. Nah kalau sekarang. Banyak anak-anak yang even lebih pinter dari orang tuanya. Lebih tau dari orang tuanya. Jadi caranya udah gak bisa lagi tuh pakai parenting yang mungkin cukup keras ya. Tapi sebenernya kalau dibilang apakah gentle parenting juga gak bisa terlalu loss juga. Gitu. Apa-apa dikasih. Apa-apa dilembutin. Akhirnya kan anak jadinya gak punya karakter yang ngebuat mereka tuh bisa struggle di lingkungan. Yang kalau mereka ketemu orang selain orang tuanya. Yang ternyata di luar sana keras gitu kan. Gak selembut orang tuanya. Mungkin mereka akan shock. Ya. Karena mereka biasa dapet yang lembut yang baik gitu ya. Kayak orang tuanya begitu di luar ketemu yang galak dikit. Mereka pasti akan shock. Diomelin atasannya langsung nangis. Karena gak pernah diomelin sama orang tuanya. Ngai, ngai. Minyemen pun ngai. Kenapa? Nane kusur ngekos aja deh. Kenapa? Ya biar kuat ya. Gak gitu dong. Dia terlalu gentle parenting. Iya dia terlalu lembut. Kami juga sedih dulu tuh. Kakak aja yang jadi bad copnya. Kan harus ada good cop bad cop. Oh iya. Iya. Benar-benar. Biar kakak yang dibenci. Eh. Gak gitu konsepnya. Sedih dong aku. Gak gitu konsepnya. Jadi kita dulu digedein tuh dengan cara. Sorry ya kalau gue sih. Dengan cara masih dipukul sama lady. Aku juga. Pernah dipukul. Iya. Pake apa? Pake rim. Pake. oper bel pake kemoceng terus ada bambunya pakai kemoceng bukan dipukul kali yg emg lu bedub kan iya biar disini tuh ujungnya kemoceng trus bapaknya sampe dudududududuu ada di du du kalau gue hujan-hujanan pas udah gerimis pelan-pelan tuh emak gue dari kejauhan saran udah ada siluet gitu bawa batang singkong trus kalau ada petir emak gue kayak batu say gitu Tengah gua maju, temen gua jatoh, ah. Itu pertanda ya? Kalo aku, ibu aku paling jago acting. Kenapa? Kalo kita salah pak, dia depan orang senyum, tapi tangannya nyubit pak. Biasa bu anak-anak tapi tangannya gini, nyut gitu terus. Pedes banget ya? Pedes banget tapi ungu, disini ungu. Disini, biasa bu anak-anak tapi... gitu. Nah kalo ngomongin masalah toxic, gua ntar anak-anak sekarang dulu deh. Toxic itu kayak gimana? Boss yang toxic itu seperti apa? Yang suka marah-marah. Yang suka marah-marah itu disebut toxic? Gak tau sih aku gak pernah kerja soalnya. Iya aku juga gak pernah kerja. Gimana sih yang toxic? Kan karyanya hidup jaman sekarang. Orang ini kali temen toxic. Temen toxic itu gimana? Temen toxic itu kayak ngemanfaatin gitu. Ngomongin di belakang. Pacar-pacar toxic kayak apa? Pacar toxic gimana? Posesif. Abusive? Abusive. Abusive. Terus kayaknya posesifnya yang udah terlalu berlebihan. Yang sampe perlu tau lokasi gitu. Iya yang main Zenly itu. Zenly ya kan? Ya pokoknya kita dipantau mulu lewat peta. Ada juga namanya life 360. Hah? Apaan sih? Peta tentang apa? Tentara Jepang, peta. Jadi peta kita bisa liat orang. Dia dimana. Ada aplikasinya. Ada. Mas Surya ada ditapet. Nah aku ada di Depok. Nanti oh Mas Surya. Terus ntar jalan nih kemana nih misalkan. Nah itu ketauan. Life tracking gitu. Iya kayak gitu. Ada kayak gitu. Ada banyak. Pacaran sampe ngasih kayak gitu. Iya. Oh biar dia gak kemana-mana gitu ya. Sampe share location gitu. Iya. Ada juga saking toxicnya di apartnya dikasih CCTV. Di apart? Di apartemennya dikasih CCTV. Lah orang ganti baju gimana dok? Gitu memesung namanya. Gitu. Gitu. Ya biar bisa liat ngapain aja. Ya terus ngasih password Instagram. Iya. Gak usah ya. Yang kayak gitu-gitu gak usah ya. Yakinlah bahwa orang-orang kayak gitu tidak cocok untuk jadikan teman hidup. Kenapa? Ya kalau pacaran aja udah segitunya apalagi nanti dia jadi istrinya. Kan takut kehilangan. Iya tapi seru ya. Kalau digituin kayak diposesinya. Tolong. Dia tuh sayang anak kita gitu loh. Bentuk sayang itu bukan begitu. Bentuk sayang itu percaya. Itu obsesi kalau kayak gitu. Itu obsesi. Bukan sayang. Beda. Tapi kalau gak diposesipin kayak bertanya-tanya ya. Dia sayang gak sih sama gue? Iya bentuk sayang itu beda-beda. Gak mesti diposesipin. Kalau mau dipasung lu sekalian. Bener tuh. Kamar baik dong. Iya. Kamar baik. Kamar baik dong. Boca-bojong. Di MS. Kamar baik. Banyak banget disisi-disi baru di hari ini. Tapi gak dipunggiri bahwa ini apa kak. Apa namanya istilahnya banyak. Kemarin baca tweet di Twitter. Bosnya toxic. Bosnya kasar. Nah kadang-kadang batasnya tuh memang sih jadi boss gitu. Itu untuk menghadapi. Sebenernya gini ya. Kita juga gak bisa menyalahkan salah satu pihak ya. Karena namanya peran bos itu kan pasti dia harus punya peran dominan. Yang memberikan aturan tertentu ke karyawan-karyawannya gitu kan. Kalau mau ketemu bos yang lemah lembut sih. Dimana ya gitu. Gue sih gak pernah. Coba ke studio balet deh. Selain lemah lembut dia juga lentur ya. Gitu loh jadi. Balik lagi sebenernya gini. Tujuan kita bekerja tuh kan adalah untuk. Paling utama kan pasti untuk dapet duit ya. Dapet duit. Sisanya setelah itu mungkin ya mau. Ngembangin karir. Mau naikin jabatan. Mau nambah relasi dan sebagainya. Jadi artinya kita juga harus pinter sebenernya menentukan batasan. Kalaupun ternyata bos kita toxic dan itu bikin kita gak nyaman. Ya kita yang ngontrol diri kita. Kan kita gak bisa juga bilang sama bos kita. Bos bisa gak jangan bentak-bentak. Bisa gak jangan marah-marah. Nah dia tiap hari mikirin target perusahaan kan gitu. Dikomunikasikan dengan baik. Dikomunikasikan. Gitu. Gimana caranya ngatasin burn out? Burn out. Aku lagi burn out banget nih. Sampai bat kalau gue syuting tiap hari. Keren. Gila-gila. Ibu banget syuting di awal ini. Makanya udah sarana kita selapina. Guys keren-keren. Gila-gila. Kayak bercanda doang. Oh iya bercanda. Kali ini orang burn out dikeren-kerenin. Iya. Tapi emang burn out apaan? Burn out. Burn out itu lu kayak udah cape banget sama apa-apa yang lu kerjain ke depan. Oh udah puyeng gitu ya. Tapi lu tau burn kan? Burn kebakaran. Out keluar. Jadi kalau ada kebakaran lu keluar. Oh nanti lagi pusing sama pekerjaan gitu. Stress banget. Biasanya kalau burn out memang dikaitinnya sama pekerjaan sih gitu. Jadi burn out itu kondisi kita mengalami stress berlebihan. Karena tuntutan atau tekanan pekerjaan. Sebenarnya kalau stress itu kan wajar ya. Namanya manusia pasti ngalamin stress. Tapi kalau udah berlebihan sampai kayak ngurangin nafsu makan. Terus gak mau kerja. Tidur susah. Tidur susah atau bahkan tidur terus gitu berlebihan. Itu tuh udah jadi gejala burn out sebenernya. Oh tanda-tandanya gitu ya ta? Tanda-tandanya gitu biasanya. Berarti pengangguran gak ada burn out? Ya bisa jadi. Kan tanda-tandanya pengangguran juga stress bang. Iya iya karena tekanan hidup kan. Iya tekanan hidup itu bisa dibilang juga burn out? Bisa. Bisa dibilang burn out. Cuman mungkin gak spesifik ke pekerjaan ya jadinya gitu. Dia lebih ke stress berlebihan ya. Karena gak bisa dapetin sesuatu yang memang dia butuhkan. Kan jadinya gitu. Oke. Dan ngomongin masalah psikologi seseorang. Kapan sih kita waktunya kayak ada trigger kapan? Kayaknya gue harus ketemu psikolog deh ya. Bener-bener. Ya jadi sebenernya gini. Kapan kita mau ke psikolog itu sebenernya terserah kita kapanpun. Karena psikolog itu gak hanya menangani orang-orang dengan gangguan mental. Gak hanya menangani orang-orang dengan gangguan jiwa ya dalam tanda kutip. Semua aspek yang ada di dalam diri kita kalo udah berleketan sama emosi, motivasi, kognisi. Itu kan aspek psikis. Ya. Kalo ternyata kita butuh untuk kita keluarin atau kita dengerin pendapat dari ahli. Sebenernya kita boleh banget datang ke psikolog. Sesimpel cerita doang kok gitu. Karena banyak orang-orang yang gini. Kak aku pengen datang ke psikolog tapi kayaknya masalahku gak seberapa deh. Ya gak apa-apa gitu loh. Oke. Butuh temen cerita boleh datang ke psikolog. Tapi bukan berarti jadinya bergantung sama psikolog. Kenapa? Karena kan kita punya orang kanan kiri kita ya. Temen kita, keluarga, pasangan, kerabat. Jadi sebelum kita datang ke psikolog pastikan kita udah dapet tempat nyaman dulu gak nih? Di kanan kiri kita gitu. Kalo ternyata kita ngerasa udah nih udah cerita ke orang kanan kiri tapi kok gak dapet solusi gak bikin lega juga. Setelah itu mau datang ke psikolog ya boleh silahkan. Oke aku mau nanya. Kan aku ke psikolog terus kayak aku juga ambil tes yang tau gak tes yang dibawa alam sadar. Nah apa ya? Yang ngegambar. Rukiah, Rukiah. Lu kan yang kayak liat gambar terus jelasin kamu gak apa aja. Oh iya. Tembak gambar tapi calik. Harisan, harisan. Harisan. Gambarnya kayak gambar abstrak gitu gak sih? Iya gambar abstrak. Terus liat gambar suruh bikin cerita dari situ. Itu apa yang namanya? Lupa lagi. Terus aku jelasin ke temen aku. Iya sih ke tes. Aku bilang ke temen aku dia gak percaya. Kan dari omongan psikolog aku udah bilang kayak kita itu terbentuk dari inner child kita. Kayak mungkin dulu terluka gimana dia bilang kayak gak itu boongan aja itu. Inner child itu apa sih? Iya. Nih sejujurnya ya. Gue 8 tahun nempuh pendidikan psikologi gue gak pernah ada istilah inner child selama gue sekolah. Kalau last child pernah ya? Pada bila saat ini ku iri pada kalian. Eh tapi itu masuk ke psikolog juga ya? Soalnya kan broken home ya? Iya. Iya lagunya tentang itu lagunya. Lagunya tentang anak broken home. Ceritanya, ceritanya gitu lagunya. Iya beneran. Tapi fokusnya kesini dulu jangan ke virgon dulu. Jangan ke virgon. Jangan ulasannya dulu. Cuman emang ini menariknya gini yang tadi kita bahas ya. Karena Gen Zini kan mereka sangat terat dengan teknologi digitalisasi. Informasi yang cepet. Jadi banyak istilah-istilah populer tuh yang muncul di generasi mereka. Toxic relationship, inner child, terus apalagi playing victim. Itu tuh banyak banget kan istilah-istilah. Nah cuman ternyata setelah dicek secara literatur inner child itu adalah semacam simpelnya nih ya gitu. Simpelnya bawaan masa kecil kita yang masih berpengaruh ke kehidupan kita di masa dewasa. Artinya tidak cuman luka. Tidak cuman luka. Tidak cuman luka. Bahagia juga. Bahagia juga bisa. Atau bisa gini, misalnya Bang Jagiel kemana-mana masih suka bawa boneka kecukaan. Turut, turut, turut. Turut, turut. Turut, turut. Itu bukan inner child emang kerja itu. Bawa empengnya, empeng. Bawa empeng. Misalnya Bang Jagiel kemana-mana masih suka bawa empeng gitu. Kenapa bawa? Ya nyaman aja misalnya. Itu part of inner child. Oh iya. Padahal kan itu bukan luka. Bukan sesuatu yang mengganggu ya sebenarnya. Bukan negatif gitu ya. Bukan negatif juga. Itu kan membuat Bang Jagiel ngerasa nyaman. Misalnya karena bawa empeng itu. Jadi istilah-istilah seperti itu tuh jadi sugesti gak sih? Kadang-kadang ada orang yang bilang kemarin sempet hype banget masalah anxiety. Masalah apa namanya? Bipolar. Mental illness. Masalah bipolar yang mereka self-claim bahwa gue punya ini, gue punya ini, gue punya ini. Harusnya bisa ketemu ahlinya dulu. Iya. Tuh tuh, di tiktok banyak-banyak tuh kayak ciri-ciri orang bipolar. Suka tidur lama, makannya banyak gitu. Terus kalau maburan aja kan sebenernya. Gue banget tuh, gue banget. Tapi itu gue tau. Ya emang ngantukan. Kalo aja kadang-kadang gini, ciri-ciri bipolar mood swing. Wah iya gue mood swing. Mood swing tuh gimana? Kayak kadang-kadang nih lagi bahagia. Terus ntar tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah-marah gitu kan ya. Cepet. Sebenernya gak sesimple itu sih ya. Tapi tuh kayak kita ngerasa, wah jangan-jangan gue bipolar nih. Lo lebih ke multi-polar kayaknya. Banyak. Eh lo ngantukan tidur terus. Tidurkan. Ya makan banyak. Makan banyak. Eh lo tau satpam pabrik sip tiga gak? Itu juga gitu. Itu ngantukan terus. Sip tiga tuh malem. Jadi saya sambil jaga sambil ini ngetil ayat-ayat Al-Quran. Iya. Biar gak ditampil sesetan. Iya iya tapi ya itu dia tadi yang kita bilang gitu. Karena karakter anak sekarang tuh kan dapet informasinya banyak. Gak sempet ngeproses terus cepet banget langsung menyimpulkan gitu loh. Jadi kadang mereka baru dapet secuplik langsung bilang. Oh ini kayaknya gini nih. Oh berarti gue seperti ini nih gitu. Jadi terlalu banyak istilah yang benar. Akhirnya jadi kayak semacam justifikasi di mereka. Terus jadi kayak sesuatu yang sifatnya tuh populer gitu. Bahwa kayak. Oh ini kayaknya gue deh nih. Bipolar. Oh ini kayaknya gue kena anxiety disorder gitu kan. Wah ini gue kayaknya NPD apa segala macem gitu kan. Padahal sebenernya dalam pemeriksaan psikologi. Itu tuh gak cukup satu atau dua kali untuk memastikan seseorang terkena masalah mental tertentu. Oke. Berarti yang pertama jangan denial ya. Bahwa gue baik-baik saja. Iya. Tuh Gail jangan denial. Kalo lagi gak baik-baik aja. At least jujur. Cerita aja cerita sama kita gak apa-apa sekarang aja cerita. Salah satu kak. Salah satu ciri-ciri orang bipolar suka nanya gaji orang. Dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri. Salah satu cara-cara kak. Ciri-ciri orang bipolar adalah suka ngarang. Oh gitu ya ya ya. Berarti gimana. Apakah kita kadang-kadang nih kalo aku pribadi. Kalo kita terlalu pengen tau malah jadi ngerasa sugesti. Iya. Kalo kita tidak tau takutnya kita tidak aware. Tidak aware gitu. Gimana gini. Nih kunci utamanya sebenernya jangan over judgment aja. Over judgment. Jangan over judgment. Gue pernah kayak bikin satu konten yang gue bilang gini. Kalo kalian ngerasa deg-degan ketika ketemu satu hal. Belum tentu kalian kena anxiety disorder. Kalo kalian merasa tidak nyaman akan masa lalu. Belum tentu punya masalah trauma. Iya. Kalo kalian moodnya berubah-berubah. Belum tentu kalian mood swing atau punya kepribadian ganda. Iya. Jadi harus tau batasan. Karena gini. Kita ngerasa cemas. Mood kita berubah-berubah. Kita deg-degan kalo lagi presentasi depan umum. Itu tuh hal yang normal terjadi sama manusia. Iya. Gitu. Jadi jangan over judgment sama situasi yang sebenernya normal. Iya. Iya. Oke oke. Ya udah. Jangan ragu-ragu kalo mau ke psikolog. Lu cerita sebagai anak bontot lu kayak gimana. Disuruh-suruh mulu. Iya gue sedih banget. Lu pernah tuh ke psikolog. Kenapa? Terus. Nganterin gambaran. Nganterin gambaran. Lewat chat. Nah terus abis itu kok gak ditanya-tanya ya kata gue. Terus akhirnya gue tinggalin aja. Chat roomnya. Kamu udah bayar? Udah gue ucap. Ini tuh sistem. Nunggu sistemnya berjalan dulu. Lu gak sabar sih. Ini kali lu. Bukan psikolog kali tuh. Kalo mau ditanya gitu mah. Mau di ini gak lu? Halo deh. Gitu mau gak? Ada aplikasi buat adik-adik. Ada. Gue sipe gue banget tuh. Mau cari aman hidup lu ya. Biar gak ditilang ya. Oke terima kasih banyak. Luar biasa sekali obrol kita hari ini. Idangan over judgment kakak. Thank you ya. Jangan ini juga. Jangan terlalu berasumsi. Dan takutnya banyak mispersepsi sama istilah-istilah itu ya. Inner child lah. Apalah. Ya betul. Pastiin dulu ya. Bener ya. Gaca lemes banget. Pucet lu kenapa? Iya. Mikirin tagihan. Ya iya. Aku mah. Oh agi. Oh mah. Kok mikirin tagihan? Sampai kita mulai di toko tak ada nih mah. Jangan terkini. selamat menikmati